Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video tutorial saya Kali ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya Di bagian kedua Di bagian ke satu kemarin kita sudah membahas Tentang cara menampilkan gambar Di respon google form Dalam spreadsheet Jadi kemarin hasilnya adalah seperti ini Jadi menghasilkan sebuah sheet Yang isinya adalah Respon serta foto-fotonya Langsung muncul sesuai dengan yang di upload ya Jadi ketika ada respon masuk Maka otomatis foto-fotonya akan tampil seperti ini Kalau misalkan menguploadnya cuma 4 Nanti tampilnya cuma 4 Kalau cuma 1 atau beberapa foto Nanti munculnya sesuai dengan jumlah gambar yang di upload Seperti ini ya Ini kemarin di video saya sebelumnya Video pertama sudah saya bahas Bagi teman-teman yang belum melihat atau belum menonton Silahkan bisa menyimak untuk videonya Di link yang akan saya taruh di deskripsi Dan bagi teman-teman yang mau mencoba dulu Mencoba isi formnya Dan hasilnya seperti apa Sudah saya cantumkan juga linknya Link untuk mengisi form Link untuk melihat rekapan Dan link untuk melihat file pdf Atau hasil bentuk pdfnya Nah pada video kali ini Bagian kedua Kita akan membahas tentang Cara membuat rekapan dalam bentuk file pdf Jadi nanti responnya per respon atau per satu jawaban Itu dihasilkan sebuah file pdf Nah contohnya seperti ini Saya sudah membuat contoh sebelumnya Nanti hasilnya berupa pdf Jadi setiap ada respon masuk Maka akan terbentuk sebuah file pdf Nah file pdf ini Isinya itu ada data Ada nama, ada alamat dan seterusnya Serta foto bukti pendukungnya Tadi yang di upload Itu akan muncul dalam satu file pdf Ini bisa di download ya File pdf ini Jadi masing-masing file Itu langsung berisi data Serta foto-fotonya Seperti itu ya Nah seperti ini Kita akan bahas Supaya sampai ke sini Nah oke untuk selanjutnya Silahkan untuk langkah-langkahnya Bisa menyimak pada video berikut ini Oke untuk langkah-langkahnya Yang perlu kita lakukan Di bagian kedua ini adalah Pertama adalah membuat Sebuah folder khusus Untuk menyimpan file pdfnya Jadi kita sediakan Sebuah folder khusus Untuk nanti file pdf Akan ditaruh di folder itu Oke sekarang saya buat folder ya Klik kanan di tempat kosong Atau bisa juga di klik tombol baru Yang sebelah kiri atas Ini di klik Nah folder baru Nah silahkan untuk nama folder Silahkan bebas ya Untuk penamaannya Misalkan Laporan pdf Nah seperti ini Boleh gak masalah Gak apa-apa Nah ini laporan pdfnya Nanti isi Dari folder ini adalah Pdf-pdf yang nanti Sesuai dengan Respon yang masuk Oke seperti itu Terus langkah kedua adalah Membuat template Di google doc Nah jadi untuk template-nya Silahkan dibuat saja Di google doc Oke sekarang saya buat Templatenya Caranya tinggal klik kanan Seperti biasa Klik kanan di tempat kosong Terus ada Pilihan google document Atau bisa juga Diklik tombol baru Ini juga bisa muncul Google document Boleh ya Saya klik kanan Google document Terus buat Dan bagikan Nah nanti akan terbuka Sebuah jendela baru Google document Nah untuk isinya Silahkan Templatenya bebas ya Mau bentuknya seperti apa Saya coba buat dulu Templatenya seperti ini Saya kasih judul Terus nanti yang muncul Di bawah sini adalah Ada keterangan Kemarin kita sudah membuat Formulirnya itu Ada nama dan alamat Ya ini ada nama dan alamat Maka di bagian formnya Di bagian template yang ini Saya kasih Terus bisa juga Di sini ditambahkan dengan Karena kemarin kita sudah Membuat kolom baru Yaitu kolom nomor Tanggal Ini nomor dan tanggal Maka kita bisa menuliskan Di atau menampilkan Di bagian template ini Misalkan Nomor Nomor itu berarti Nomor pendataan ya Jadi nomor berapa Nanti muncul di sini boleh Terus tanggal Tanggal berarti tanggal Pelaporan Nah ini seperti ini juga boleh Bebas ya Seperti ini mau ditampilkan boleh Enggak juga gak apa-apa Ini saya tampilkan saja Terus di bawahnya Nanti di bawah ini Muncul setiap gambar Yang di upload Nah gambar di upload itu tadi Maksimalnya Kita kemarin sudah Setting 5 ya Jadi kita buat Mau pakai tabel boleh Enggak pakai tabel Juga gak apa-apa Gak masalah Tapi saya sarankan Pakai tabel saja Supaya nanti Ngaturnya lebih gampang Kita masukkan tabel Dengan cara Klik tombol sisipkan Tabel Terus nanti kita setting Mau berapa kolom Berapa baris Ini saya setting Dua kolom Tiga baris saja ya Seperti ini Atau mau di Memanjang Atau ke bawah Juga gak masalah Silahkan ya Terus kemudian Untuk setiap Isian Seperti ini Dikasih variable Variable nama Nama Ini ya Isiannya Misalkan nomor Tanggal ini Di masing-masing Isian Dikasih Nama variable Nah nama variable ini Itu diapit oleh Tanda kurung lancip Nah seperti ini Untuk nama Variable nya bebas Gak harus sama dengan Yang ini Gak apa-apa ya Atau cuma NMR juga gak apa-apa Seperti ini Gak masalah ya Terus Semuanya juga dikasih Untuk tanggal Misalkan TGL Juga gak apa-apa Terus nama Tanda kurung nya Ini double ya Double Double kurung buka Double kurung tutup Alamat Seperti ini Nah terus kemudian Untuk Memusulkan gambar Juga sama Kita buat Sebuah Tanda kurung yang ini Terus Nama-nama Variable nya Bebas Oke Seperti ini sudah Ini sudah semua ya Ada nomor Tanggal Nama Alamat Dan Bukti Misalkan disini Bukti Pendukung Oke Silahkan Di setting Atau di edit Sesuai dengan keperluan Mau dikasih Cop Dikasih gambar Dikasih text yang lain Dikasih Bawahan Disini ada Tanda tangan Misalkan Boleh gak masalah Ya Oke Kalau sudah Ini gak perlu Di save ya Karena otomatis Nge save sendiri Karena online Langsung Ditutup saja Jadi yang penting Setting nya sudah Benar semuanya Ada Nama-nama Variable Di setiap Isian yang nanti Akan dimunculkan Seperti ini Terus bukti pendukung Beruka gambar Gambarnya juga nanti Silahkan Dikasih nama-nama Seperti ini Untuk Nama Variable Disini itu Jangan pakai Spasi ya Dihusahkan Jangan pakai Spasi Cukup Karakter saja Jangan pakai Spasi Kalau sudah Ditutup Seperti ini Ini juga Ditutup saja Kita setting Selanjutnya adalah Setting autocrat Jadi Untuk Membentuk Sebuah file pdf Dari form Dari respon Google form Itu menggunakan Add in autocrat Nah silahkan Masuk ke File spreadsheet nya Jadi file spreadsheet nya Yang ini Respon nya Dibuka Terus Masuk ke Bagian Seed data ya Data bukan Seed laporan Tapi seed data Terus masuk ke Extensi Nah disini Extensi Disini ada pilihan Autocrat Kalau misalkan Belum ada autocrat Silahkan Pilih yang Add on Disini add on Dapatkan add on Silahkan cari Autocrat disini Terus kemudian Tambahkan Kalau sudah Nanti tinggal Di restart saja Ya Begini Ditelusuri Autocrat Nah nanti Utomotis muncul Seperti ini Ini saya sudah Terinstall ya Berarti tidak perlu Di install lagi Oke saya masuk Atau saya buka Autocrat Terus kemudian Klik launch Nanti akan terbuka Tampilan Nah seperti ini Autocrat ya Ditunggu Loadingnya Nah seperti ini Terus pilih New job Terus kemudian Dinamai Untuk jobnya Misalkan Bebas ya File PDF Laporan Namanya bebas Untuk nama jobnya Diusakan juga Jangan pakai spasi ya Pilih next saja Terus kemudian Untuk Choose template Templatenya ini Berarti tadi Yang template Yang sudah Barusan kita buat Itu namanya Adalah laporan Nah berarti Kita pilih From drive Atau bisa juga disini Ini juga Langsung muncul ya Tapi kalau misalkan Disini kalau tidak muncul Pilih From drive Kalau sudah Kita ambil Tadi namanya adalah Laporan File laporan Nah ini Yang ini ya Terus klik tombol select Nah kita tunggu Nah seperti ini Muncul laporan ya Terus kemudian Pilih next Nah disini nanti Muncul Setiap variable yang tadi Sudah kita buat sebelumnya Ada nmr Nomor Tanggal Nama Dan seterusnya ya Oke kita cocokan Kita masukkan Sesuai dengan Nama kolom Yang ada di Sheet data ini Ada nama lengkap Ada alamat Ada bukti rumah Ada nomor Ada tanggal Ini dicocokan dengan Nama variable Yang tadi kita sudah buat Nmr ini Nantian muncul adalah Kolom nomor Ini ya Nomor Berarti saya cocokan Dengan nomor Ya gitu Jadi Dicocokan Dipas-paskan ya Tanggal Nanti masuknya Adalah kolom tanggal Terus nama Itu sesuai dengan Nama lengkap Atau Cocoknya ya Alamat Pasangannya dengan Alamat Oke Nah gambar 1 Nah gambar 1 ini Itu adalah ini Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Nah ini menyesuaikan ya Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Lalu gambar 5 Nah seperti ini Ya Terus untuk gambar Ingat-ingat Untuk Variable gambar Gambar 1 Sampai gambar 5 Itu disetting ke image Ini kan sebelumnya standar ya Terus diganti ke image Nah supaya nanti munculnya itu berupa gambar ya Kalau standar itu kan nanti bentuknya text Ini ganti image semuanya Standar ganti image Terus kemudian Untuk settingan ukurannya Resolusinya Juga harus disetting Karena kalau tidak disetting Nanti munculnya sesuai dengan ukuran file asli image Kalau terlalu besar nanti ya tampilannya besar banget Nah makanya dikasih tinggi dan lebar Yang disetting disini Nah kalau misalkan Tidak tahu harus berapa Ya dikira-kira saja Misalkan saya buat 200 x 200 Atau mungkin 200 x 250 Ya tidak apa-apa Nanti dicoba dulu ya Kalau misalkan koin ini tidak sesuai Atau kot terlalu kecil Nanti bisa diperlebar lagi Bisa disetting lagi Seperti ini Ini saya setting ke 200 dan 250 semuanya Kalau misalkan kot terlalu kecil Atau terlalu lebar Nanti bisa disetting lagi Bisa di edit lagi Oke kalau sudah disetting semua Sudah dipasangkan semua Tidak ada yang terlewat Klik tombol next Nah untuk file name File name itu berarti nanti PDF-nya namanya mau seperti apa Nah di contoh sebelumnya Untuk penamaan Penamaan ini Penamaan file PDF-nya Saya buat seperti ini Nah ini Nama file PDF-nya adalah Nomor Nomor urut Terus kemudian nama Jadi nomor urut Kemudian nama Nah kita bisa buat Nomor urut dan nama Caranya adalah Untuk file name Kita ambil nama kolom Untuk nomor Nah disini Nama kolomnya adalah Nomor ya Kita copykan Klik kanan Salin Terus pastikan ke sini Nah begini Nomor Jadi Mau nulis manual boleh Tapi Supaya lebih pasti Apa namanya Tulisannya benar Tidak ada yang salah Itu kita copykan saja ya Terus setelah dipaste Kemudian di update oleh Tanda kurung kayak tadi Kurungnya double lagi Nah seperti ini Berarti nanti Muncul nomornya Terus kemudian Spasi Kemudian nama Namanya siapa Nah disini Nama kolom Untuk nama adalah Nama lengkap Kita copykan Klik kanan Salin Terus pastikan ke sini Jadi Diusahkan jangan Ketik manual ya Kalau ketik manual Nanti barangkali ada yang Salah kurang Atau salah ketik Kurang spasi Itu bisa saja Makanya saya sarankan Dikopikan saja Salin Terus pastikan ke sini Nah sehingga Seperti ini jadinya Jadi nanti ketika Terbentuk sebuah file PDF Nanti Nama file PDF nya adalah Nomornya berapa Terus namanya siapa Berarti itu ya Ini bisa ditambahkan dengan Variable yang lain Misalkan alamat Atau mungkin tanggal Atau jumlah gambar Dan seterusnya bisa Tapi ya jangan terlalu panjang juga Karena file name Cukup menandakan Itu nomor berapa Namanya siapa saja Terus untuk type File nya Pilih yang file PDF Kalau sudah next Terus Untuk folder nya Tadi saya sudah membuat folder Namanya adalah Laporan PDF Ini laporan PDF Nah ini laporan PDF Saya pilih Saya klik Tombol select Yang ini Dihabus saja Yes Jadi nanti masuknya ke folder Laporan PDF ya Kalau sudah next Kalau sudah next Ini next saja Ini share Nggak usah Nggak apa-apa Terus ini Untuk add and remove Job trigger Jadi ketika Membentuk file PDF Itu karena apa Ketika ada Ini Ada data masuk Jadi disini ada pilihan Run on from trigger Jadi pilih yes saja ya Ini ya Ini dipilih yes Nanti ada peringkatan seperti ini Di yes saja Oke Seperti itu Ini ditunggu Oke sudah selesai Yang bawah ini Nggak usah biarin saja Kalau sudah Di save Nah seperti ini Jadi Autocrat sudah selesai Jadi artinya Ketika nanti ada respon baru Maka akan muncul Sebuah file PDF Yang Masuknya ke Laporan PDF Nah Ini kan kemarin Sudah ada respon Ada dua respon ya Respon pertama Dan respon kedua Disini belum ada File PDF nya Nah untuk Respon dua respon ini Supaya menjadi bentuk File PDF Tinggal di klik tombol Run job saja yang ini Nanti otomatis Respon yang sudah masuk Itu akan Muncul di Di folder ini Kita coba ya Kita coba Lihat Hasilnya seperti apa Kita coba Run job Ini Saya klik Oke kita tunggu Sampai Running nya selesai Ada dua baris Ini sudah muncul Dua baris Kita lihat di bagian sini Kita tunggu Sampai muncul File PDF nya Ini ditunggu ya Prosesnya sedang Dua jalan Nah ini sudah muncul ini Satu file PDF 001 Mulyono Terus Satu lagi Itu nanti Harusnya Isno ya 002 Kita lihat Oke Selesai Nah ini 001 dan 002 Dan ini Isinya adalah Data yang ada di Sini ya Jadi Yang data yang ada Di sini Ini Sesuai dengan Respon nya Nanti masuknya ke Masing-masing file PDF tadi Kita lihat Kita lihat Nah seperti ini Ada data Terus kemudian Ada file Fotonya Terus ini juga sama ini Nah ini kan Seperti itu Ini ukurannya tadi adalah 200 x 250 ya Kalau misalkan terlalu besar Atau mungkin terlalu kecil Silahkan bisa disetting Nah supaya Mengganti Supaya nanti Jadinya sesuai Settingan terlahir Caranya kayak gini Masuknya ke Spreadsheet lagi Extensi Autocrat lagi Launch Nah yang ini Di hapus aja Di hapus Nanti supaya terbentuk File PDF yang baru ya Sesuai dengan Settingan yang baru Nah di bagian Autocrat ini Tadi File PDF laporan Yang ini sudah dibuat ya Kita edit Nah caranya Diklik tombol edit Terus kita setting Di bagian Tadi Nah Settingan ini Silahkan diganti-ganti Ukurannya Kalau misalkan tadi Terlalu kecil Atau terlalu besar Atau mungkin ukurannya kurang Itu bisa disetting lagi Disini Misalkan ini saya ganti Jadi 200 saja Biar persegi ya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Nah seperti ini Kalau sudah Disetting aja Nah supaya terbentuk File PDF yang baru Dengan settingan yang baru ini Kita geser Di bagian respon Geser ke kanan Nanti akan ada Kolom-kolom Yang judul kolomnya Itu agak buram Yang ini ya Kita delete Kita delete Kita block Kita delete Supaya nanti Akan tergenerate File baru Karena kalau tidak Dihapus Walaupun dirancuk Itu tidak bakalan terbentuk File baru Ya Karena ini datanya masih ada Nah makanya ini saya hapus aja Hapus salnya ya Hapus isinya Saya delete Terus kemudian Klik tombol Run job lagi Nah ketika run job dijalankan lagi Maka disini akan muncul kembali Dengan data yang baru Dan nanti muncul Pada file PDF yang baru Sesuai dengan settingan terakhir Kita coba run job lagi Ini sudah merge Nah ini muncul ya Ini sudah muncul Datanya Lagi starting Lagi mulai Ada dua baris Kita tunggu Sampai File PDF nya muncul Nanti muncul disini Muncul file PDF yang baru Dengan settingan yang baru Nah ini sudah muncul Satu Dan berikutnya adalah Satu lagi Nah ini sudah muncul Sudah selesai Kita tutup Dan hasilnya Nah seperti ini ya Kita lihat Ukurannya Nah ini Ukurannya ini 200x200 ini Agak Anu ya Tadi kan Agak tinggi Ini Sudah menjadi persegi Silahkan bisa disetting lagi Bisa diselesaikan lagi Sesuai dengan langkah-langkah tadi Yang sudah saya berikan Nah terus kemudian Nanti kalau ada Respon baru Masuknya ke Baris ke Berikutnya ini Dan laporannya pun Otomatis akan muncul Di nomor berikutnya Dan File PDF nya Akan muncul disini Seperti itu ya Oke Itu saja untuk langkah-langkahnya Ini sudah selesai Sampai bentuk Valpeda F Dan semoga bermanfaat Tutorial yang saya berikan ini Bagi teman-teman yang Mau atau request Tutorial yang lain Atau mungkin ada Kasus yang lain Silahkan bisa tulis Di kolom komentar Nanti akan saya coba Buatkan video Tutorialnya Oke terima kasih Telah menonton video Dari saya Dari Video pertama Sampai video yang kedua ini Dan Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video saya berikutnya Cukup setiap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa